Kota Bandar Lampung sebagai ibu kota Provinsi Lampung merupakan pusat aktivitas dari pemerintahan, pendidikan, politik serta perekonomian. Di bawah kepemimpinan Eva Duyana, pemerintah kota Bandar Lampung terus berbenah untuk mewujudkan kota yang maju dan unggul dengan menjalankan program yang pro-rakyat dan kolaboratif. Saat ini Eva Duyana menyatakan bahwa dirinya telah siap untuk maju kembali sebagai Kepala Daerah pada Pilkada Serentak bulan November mendatang. Kota Bandar Lampung terletak di ketinggian 0 hingga 700 meter di atas permukaan laut dengan topografi daerah pantai, perbukitan hingga teluk. Memiliki luas wilayah 197,22 km persegi dan menurut Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.100.109 jiwa. Kota Bandar Lampung terbentuk sebagai pusat kegiatan pemerintahan, politik, pendidikan, dan kebudayaan. Kota Bandar Lampung sebagai ibu kota merupakan sentra perekonomian terbesar di Provinsi Lampung. Lokasi Bandar Lampung yang strategis menjadikan kota ini sebagai daerah transit di Pulau Sumatera. Kondisi ini memberikan keuntungan dan pertumbuhan bagi pengembangan wilayah sebagai pusat industri, perdagangan, dan pariwisata. Di bawah kepemimpinan wali kota Eva Duyana, Indeks Pembangunan Manusia Kota Bandar Lampung pada tahun 2023 meningkat menjadi 79,86 persen. Peningkatan tersebut terjadi di seluruh komponen indeks, meliputi indeks kelangsungan hidup, indeks daya beli, dan indeks pendidikan. Denyut perekonomian juga kian meningkat melalui pengoptimalan sektor perdagangan, industri, pariwisata, dan investasi. Hal itu dibuktikan dengan ekonomi Bandar Lampung tercatat tumbuh signifikan mencapai 4,99 persen di tahun 2023. Kalau itu Bandar Lampung sekarang ini banyak sekali pembangunan yang sudah berhasil. Dan saya melanjutkan mana yang belum dilakukan oleh pemerintah terlebih dahulu. Apalagi sekarang ini kita punya ikon. Sekarang kita punya ikon, ada jembatan milenial, ada juga seager milenial, dan juga ada sekarang mal pelayanan terbaru untuk melayani masyarakat. Dan harapan kita semua apa yang saya kerjakan selama ini, semuanya ini untuk masyarakat Kota Bandar Lampung. Dan sekarang saya juga, Bunda Eva, juga sekarang lagi mengerjakan mana yang memang belum terlisasi dengan interaksi saya, karena saya selalu mendapatkan masukan dari masyarakat. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, melakukan kolaborasi dalam melaksanakan pembangunan bersama unsur pemerintahan dan stakeholder. Lebih dari itu, masyarakat juga dilibatkan aktif dalam memberikan masukan demi mewujudkan Bandar Lampung yang semakin humanis, maju, dan berkelanjutan. Pada kepemimpinannya, pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik Kota Bandar Lampung terus ditingkatkan. Di antaranya, dengan membangun mal pelayanan publik. Hal itu dilaksanakan agar pelayanan publik dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan inklusif. Selalu Bunda komunikasikan dengan siapapun Bunda komunikasikan dan Bunda pertanyakan. Dan Alhamdulillah dengan respon cepat dari teman-teman dari semua dinas, sekda, para asisten, dan belakang camat lurah, semuanya bisa terlisasi dengan baik. Dan Alhamdulillah dengan komunikasi Bunda, walaupun Bunda baru, komunikasi dengan teman-teman di semua UPD, semua yang ada ASN di Bandar Lampung ini, dan juga semua perukup linda, ya Alhamdulillah semuanya, maaf yang tadi dipertanyakan, mas ada masalah, bisa kita kerjakan. Pemerataan akses pendidikan juga menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kota Bandar Lampung. Pemerintah Kota Bandar Lampung memberikan fasilitas beasiswa agar setiap warganya memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan. Dulu sebelum SMK-SMA diambil oleh provinsi, ini kita masih enak semuanya gratis-gratis. Tapi setelah diambil oleh provinsi, diambil provinsi putus. Jadi anak-anak kita yang tidak mampu banyak yang tidak sekolah. Nah sekarang ini kita punya luncuran baru, sudah dua tahun ini kita punya program beasiswa bagi anak yang tidak mampu untuk masuk SMK dan SMK lanjut ke perguruan tinggi. Harapan kita, biling ini terus berlanjut walaupun biling SMA, SMK sudah tidak ada di Bandar Lampung dengan adanya beasiswa. Di sektor kesehatan, kemudahan akses bagi setiap warga terus ditingkatkan. Di antaranya melalui program berobat gratis. Program berobat gratis ini bisa didapatkan di berbagai tingkatan. Baik di fasilitas kesehatan puskesmas, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan lainnya. Dan Alhamdulillah, selama ini apa yang sudah kami berikan kepada masyarakat, terutama yang tidak mampu, ini kita berikan ya bantuan-bantuan seperti sembako, segala macam, pengobatan gratis, fasilitas gratis-gratis untuk masyarakat. Dan juga untuk yang masuk rumah sakit, kita berikan semua rumah sakit yang ada di Kota Bandar Lampung swasta maupun negeri gratis bagi warga yang tidak mampu. Dan Alhamdulillah, semua yang apa kami lakukan ini, semuanya bisa dilakukan. Bahwa kesehatan semua rumah sakit swasta maupun negeri, itu biaya gratis dari pemerintah Kota Bandar Lampung kelas 3. Kalau di puskesmas, dengan 31 puskesmas, 126 puskeskel, semua pelayanan gratis. Bahkan sekarang kita punya program door-to-door untuk melayani masyarakat Kota Bandar Lampung. Dalam memimpin Kota Bandar Lampung, Eva Duyana mengajak seluruh elemen masyarakat bersinergi dalam mencapai tujuan pembangunan kota tapis berseri. Sebagai mana visi Kota Bandar Lampung menjadi kota yang sehat, cerdas, beriman, berbudaya, nyaman, unggul, dan berdaya saing. Harapan Kota Bandar Lampung terus memberikan masukan kepada pemerintah dan juga kita jangan mau terprovokasi karena yang jaga daerah kita adalah diri kita sendiri. Pemerintah berupa isi maksimal mungkin yang terbaik untuk masyarakat dan juga daerah yang kita cintai. Terima kasih telah menonton!